selamat menikmati jom kita tengok videonya guys, saya sudah penasaran gimana keseruan Fikri dengan kawan-kawannya ini gak tau ini kawan baru atau macam mana jom kita tengok videonya, let's go oke reaksi Fikri, reaksi mantap asli oke halo guys, kali ini saya berada di Muar Johor tepat di depan saya berdiri sebuah masjid bernuansa Eropa yaitu Masjid Jameeks Sultan Ibrahim keren banget guys masjidnya masjid ini dibuka pada tahun 1930 oleh Menteri Besar Johor Datuk Mustafa bin Ja'far oke sebelum memasuki masjid jangan lupa kita buka dulu alas yakinya guys ya iyalah masadi masadi pak cantik banget guys Masya Allah nuansa Eropa bener ini asli keren banget dalamnya juga wow keren asli keren banget semakin ke dalam akan semakin terasa nuansa Eropa di era kolonial mesti ini ada banyak bilik-biliknya guys ya wow ada air mancurnya juga kalian bisa lihat sendiri guys di tahun yang sama ini adalah bangunan sangat megah guys pastinya tempat buduknya sangat cantik sekali 1930 loh ini pasti masjid yang termegah disini keren banget Bismillah oke guys disini saya sedang berwudu jangan lupa guys ya kalau berwudu usahakan airnya sehemat mungkin guys sejimat mungkin jangan membazir ya guys betul Alhamdulillah segar rasanya membasuh anggota tubuh ini dengan air wudu masya Allah oke sekarang kita sudah berada di dalam masjid jami' sultan ibrahim guys kalian bisa lihat nuansa biru masih sangat kental di dalam sini di atas kita ada kipas angin yang sangat banyak masya Allah cantik asli dan ini adalah mimbarnya cukup unik guys ya warna emas dan putih terbaik suasana di dalam terasa sejuk tenang dan membuat hati kita terasa tenteran saya pengen banget guys kayak gini nih asli ingin rasanya memperlambat waktu untuk bisa berlama-lama di dalam masjid ini merenung mengingat nama Allah kok bisa gitu ya pikir oh ini memang memang di slow motion kayaknya saya kira ada efek HP rumahmu memang selalu membuatku takjubi Allah betul ada rasa lega setelah melakukan sholat betul rasa penat lelah dan beban itu terasa hilang begitu saja betul betul banget asli masjid akan selalu menjadi destinasiku karena dimanapun aku berada kewajibanku akan tetap sama yaitu beribadah padanya masya Allah terbaik pikir pikir kameranya ambil dulu pikir oke dia belok guys wow Allahuakbar memang cantik guys ini nuansa nuansa Eropa di tahun 1930an ya Allahuakbar memang memang beda guys beda banget dan saya bilang bahwasannya ini adalah masjid termegah pada masa itu ya sampai sekarang aja masih megah seperti ini guys terbaik memang cantik wow apalagi malam ini pasti cantik banget asli oh my god oke ini ada jam matahari jam matahari oke guys kita lihat disini ada jam matahari ya saya baru melihat seumur-umur seperti ini rupanya bentuk jam matahari itu guys jadi mungkin nanti dari batang itu nanti ada bayangan di bawahnya yang menunjukkan jam berapa pada saat itu namun sayangnya pada saat itu matahari tidak nampak ada mataharinya ada deh bayangannya itu bisa kita lihat guys itu jam 3 kayaknya oke tepat di belakang masjid Sultan Ibrahim jame itu ada oh my god cantik banget ini guys buat mancing oke pantesan pikir tadi bilangnya mancing bilangnya mancing gitu kan karena ada orang mancing disini guys udah dapet ikan ke bang belum lagi belum baru aja biasanya ikan apa disini bang biasanya duri duri oke ikan ikan laut bukan kan sungai menyenangkan guys tapi disini ya ada sampah-sampah sedikit guys kalau kita lihat ya ada buang sampah untuk botol ini plastik-plastik ya mungkin teman-teman harap dijaga lagi ya teman-teman sekalian bagi yang berkunjung ke Muar Johor ini ke masjid di Muar Johor ini kena hati-hati jangan buang sampah sembarangan oke tapi emang banyak disini ya tapi yang mancing ini biasanya ramai-ramai jam segini udah mulai ramai loh biasanya jam segini udah mulai ramai yang pancing ya pagi dengan petang pagi dengan petang oke ini udah petang kan oke tuh kan tapi ini sampah-sampah pohon ya guys pokok ranting-ranting macam itu kalau tadi itu memang botol asli oke isi bang oh sedapnya makan apa nih bang kacang rebus kacang rebus kacang rebus siap-siap emang biasa menghabisan waktu disini tidak ada lah saja tanpa santai asli oke youtube aja ya iseng-iseng aja oke seronok guys asli seronok banget asli enak banget ini asli suasana di suasana di sore hari itu enak banget ini udah dapat belum nih abangnya assalamualaikum bang udah dapat belum bang belum ada yang dapat nih oh belum aduh ada yang dapat ini dalam ini tak ada ikan ke ini udang udang itu oh udang iya untuk dari hasil pancing juga bang enggak enggak ini kita beli udang umpan udang memang balos guys udang umpannya apalagi udangnya tuh masih hidup guys terus kita kail itu terus dilempar itu asli cepat banget asli gimana caranya ikan sungai dikasih makan ikan laut guys kayak ikan laut udang sungai itu kok belum tau nih ikan ini kayak gimana ya iya bener belum ada yang strike agak susah disini kah malam tadi hujan oh kalau hujan agak susah itu oh kalau tak hujan dia air mesin kalau mesin dia piol kalau hujan dia sampai tawah ikan dah tak berapa itu oh iya betul adalah spesies-spesies yang masih kuat lah ya ada lah ya tapi kebanyakan di pinggir sini atau di tengah agak tengah di sini udah oke di pinggir itu udah ada nih kalau hujan itulah jadi air dengan kalor itu kan udah lain betul betul ini kan hijau hijau tapi ini lari ada ikan laut yang pernah kesini yang abang dapat ya pernah sih ini memang ikan lautnya ikan laut ya jadi campur sini juga ikan laut oh campur guys oh berarti campur kalau menurut saya sih kalau ikan sungai ya sungai aja berarti sungai ini langsung menyambung ke laut berarti lautnya deket sini mungkin yang sebelah kiri sana ya guys ya mungkin sebelah sini ini laut nantinya saya kurang mati gak ini tempatnya oh ah tuh tuh ah bener lah ini laut ya itu kita bisa lihat disitu sampai sana air semua guys ya ah oke oke jadi unik guys jadinya ada ikan laut juga ada ikan tawar juga disini bener asik asik mungkin tadi juga sampahnya itu dari laut juga guys ya oke guys sekian dulu untuk video kali ini sampai jumpa di video selanjutnya ya guys assalamualaikum waalaikumsalam oke guys terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini dan itulah tadi keseruan daripada Fikri dan yang paling berkesan adalah tentang masjidnya tadi guys memang seronok memang senang saya tengok masjid-masjid yang memang jaman-jaman dahulu lah macam itu jadi kita macam flashback lah kepada masa dulu masa tahun 1930 saya belum lahir lagi jadi disana itu kita boleh menikmati dan juga bisa apa ya namanya bisa mengulang waktu lah mengetahui suasana di masa itu 1930 1940 sampai 2022 ini kita boleh melihat guys merasakan oh begini yang dirasakan oleh orang-orang terdahulu mungkin beda juga tapi kita tetap bisa kembali ke masa yang lalu sehingga kita di imajinasi kita itu membayangkan kehidupan masa lalu seperti itu guys dan mungkin kalau dulu hanya masjid itu yang berdiri di sebelahnya mungkin biasa aja atau banyak tanah kosong seperti itu saya juga kurang tahu seperti itu tapi wallahualam yang saya rasakan ketika melihat masjid tadi adalah bayangan ketika orang-orang terdahulu yang taat beriwadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini berbondong-bondong ke masjid guys apalagi di hari jumat wow itu memang beda banget asli beda banget guys jadi yang ada di imajinasi saya ataupun di pikiran saya masa itu adalah ya orang-orang dengan pakaian yang sederhana ya kan banyak mungkin orang-orang kampung seperti itu pakaian yang jadul-jadul gitu loh guys itu memang seronok banget asli seronok banget wow terima kasih Fikri sudah membuat vlog yang istilahnya bernuansa masjid ya keren banget saya juga pengen buat seperti itu nanti kalau ada masa ya teman-teman sekalian disini masjid-masjid juga bagus bukan apa ya masjid-masjid lama itu agak jarang sih saya jumpai mungkin ada satu kalau di Solo itu yang paling lama yaitu masjid Cami yang ada di pusat perbelanjaan yaitu pasar kelewar guys disitu ada masjid yang memang sudah lama banget seperti itu dari masa kerajaan ya kalau tidak silah macam itu guys so mungkin itu saja video kali ini terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax